Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel MS Farm Oke teman-teman kali ini MS Farm akan berbagi tips Bagaimana cara memberi susu formula pada anakan kelinci Jadi beberapa kasus indukan tidak mau menyusui Ataupun indukan mau menyusui akan tetapi kelinci tidak kebagian susu karena kalah atau faktor yang lainnya Kemudian juga karena indukannya mati ataupun indukannya stres Sehingga anakan kelinci tidak dapat susu Kemudian ada juga kasus yaitu kelinci yang terlahir kecil Daripada saudara-saudaranya itu lebih beresiko tidak dapat susu Karena dari segi ukuran saja emang dia lebih kecil Sehingga saat menyusui tenaganya kalah dengan saudara-saudaranya yang lebih besar Jadi teman-teman saat kelincinya lahir harus diperhatikan Apakah kelincinya normal semua Ataukah ada yang kecil sendiri Nah itu untuk yang kecil sendiri itu teman-teman harus lebih perhatikan Jangan sampai tidak kebagian susu Ataupun mati tanpa sepengetahuan teman-teman Oke teman-teman Pertama siapkan alat suntik dan buang jarumnya Kemudian ganti dengan pentil Yang buat Bahan sepeda itu Kita ambil sekitar 1-2 cm Kemudian kita pasang di ujung Sepuit atau suntikan Kemudian yang selanjutnya Kita siapkan susu formula untuk hewan Atau bisa yang khusus untuk kelinci Jika tidak ada Yang buat kucing ataupun anjing Itu sama saja sebenarnya susu formula Buat hewan Kemudian kita buat susunya Sesuai anjuran atau Cara pemakaian yang tertera pada bungkus Ataupun kemasan susu formula tersebut Jadi kalau misalnya pakai air hangat Sesuaikan Kemudian nanti kita dinginkan dulu Atau agak hangat Jadi jangan terlalu panas Sehingga pencernaan kelinci Jadi kembung ataupun sakit Oke teman-teman Setelah kita siapkan semuanya Kita mulai menyusui Anakan kelinci Jadi ini usia Nol hari Atau baru lahir Nah ini kita Satu hari Setelah lahir Itu kita perhatikan Kok tidak dapat susu Yang kita harus bantu Seperti ini Karena jika tidak Kita bantu Otomatis Kemungkinannya besar Bertahan hidup itu sangat kecil Karena kelinci Pada hewan peliharaan kita Untuk menyusuinya sendiri Kita harus Pelan-pelan teman-teman Kita harus Untuk usia yang baru Satu hari ini Kita kasih Tetes per tetes Nanti kalau sudah ditelan Kita kasih Satu tetes lagi Tunggu ditelan dulu Kita Kasih tetes berikutnya Jadi jangan dibaksa Teman-teman Karena pencernaannya Dan mulutnya juga Masih lemah Sehingga Harus hati-hati Dan harus Bersabar Ini yang satunya Ini juga Lebih kecil Ini Kita kasih Satu Tetes Satu tetes Teman-teman Jadi kita Harus Telaten Atau bersabar Saat menyusui Kelinci Jangan lupa Kita Kasih tisu Juga Untuk mengeringkan Agar badannya Tidak basah Akibat susu Yang Tumpah Atau keluar Lagi Dari Mulut Anakan Kelinci Ini hari pertama Kita coba Bantu Menyusui Dengan susu Formula Harapannya Bisa Survive Atau Bisa Bertahan Hidup Semoga Saja Ini Bisa Membantu Jadi Sebenarnya Usia Satu hari Ini cukup Atau Masih Susah Menelan Susu Teman-teman Oke Teman-teman Jangan lupa Tonton terus Videonya Sampai habis Karena Video ini Kita Bikin Sampai Beberapa hari Tidak cuma hari pertama Aja Jadi Kita bikin Beberapa hari Jadi Teman-teman Bisa ikutin terus Perkembangannya Dari hari ke hari Kita akan Update terus Dari hasil Susuan kita Biasanya Kalau Anakan kelinci yang Tidak dapat susu Ini biasanya Hanya Satu atau dua hari Teman-teman Bisa bertahan Setelah itu Kemungkinan Besarnya Mesti meninggal Karena Dia tidak ada Asupan Susu Sama sekali Oke Ini hari kedua Saudara-saudaranya Yang besar ini Sudah kenyang Semua Teman-teman Kita sudah Bisa lihat Yang besar-besar Ini sudah Kenyang Susu Semua Dapat susu Ini Delapan Ekor Lahir Delapan Ekor Yang Enam Ekor Kondisinya Normal Sama Semua Kemudian Yang Dua Ekor Ini Kecil Sendiri Hampir Satu Banding Dua Teman-teman Nah Ini Kelihatannya Juga Tidak Dapat Susu Kelihatan Perutnya Agak Geribut-geribut Teman-teman Bisa Perhatikan Nah Ini Kita Hari Kedua Hari Kedua Kelinci Masih Sangat Aktif Masih Mau Menelan Air Susu Nah Ini Kita Teman-teman Bisa Perhatikan Minumnya Masih Lahap Juga Masih Aktif Nah Itu Teman-teman Yang Paling Atas Itu Sama Yang Bawah Itu Perutnya Udah Bosar Semua Udah Penuh Susunya Nah Ini Hari Ketiga Ini Udah Dingin Teman-teman Jadi Hari Kedua Ketiga Itu Kita Bisa Memastikan Apakah Anakan Kelinci Disusui Atau Tidak Kita Bisa Merabahnya Teman-teman Jadi Kalau Badannya Dingin Keriput Dan Perutnya Kempes Itu Kemungkinan Besar Tidak Mendapat Susu Teman-teman Nah Ini Perkembangan Hari Ketiga Masih Mau Menelan Nah Ini Masih Mau Menyusung Juga Masih Aktif Tapi Ini Badannya Udah Agak Dingin Teman-teman Jadi Ternyata Sama Sekali Tidak Dapat Asi Dari Indoknya Dan Ini Kita Masih Bantu Setiap Pagi Dan Sore Jadi Jangan Terlalu Sering Sering Teman-teman Karena Kelinci Sendiri Sebenarnya Disusui Indoknya Itu Hanya Satu Sampai Dua Sekali Dua Kali Atau Selama 24 Jam Itu Satu Sampai Dua Kali Jadi Teman-teman Kalau Nyusui Cukup Pagi Dan Sore Saja Dengan Dosis Kira-kira Mungkin Satu Mililiter Atau Satu Cc Sekali Menyusui Sudah Cukup Teman-teman Tapi Kalau Banyak Yang Tumpah Kita Harus Tambah Lagi Nah Ini Teman-teman Sangat Kelihatan Perbedaannya Ini Usia Tiga Hari Yang Saudara-saudaranya Sangat Besar Sekali Pertumbuhannya Bulu-bulunya Udah Mulai Tumpuh Ini Yang Kedua Masih Sangat Kecil Dan Agak Lambat Pertumbuhannya Ini Selanjutnya Hari Keempat Teman-teman Dia Masih Mau Minum Susu Terus Dia Juga Kelihatannya Masih BAB Sama Pipisnya Masih Lancar Teman-teman Masih Lancar Masih Mau Minum Masih Mau BAB Tapi Badannya Semakin Dingin Jadi Benar-benar Tidak Dapat Susu Ini Karena Susu Formula Ini Sebenarnya Hanya Ikhtiar Saja Karena Tidak Menjamin Akan Menyelamatkan Anakan Kelinci Ataupun Berhasil Menyusui Anakan Kelinci Karena Untuk Usia 1-5 Hari Kelinci Sebenarnya Masih Sangat-sangat Membutuhkan Asi Untuk Pertumbuhan Maupun Proses Pencernaannya Dengan Baik Sehingga Kalau Kita Bantu Pakai Susu Formula Itu Mungkin Bisa Teman-teman Ya Mungkin Tergantung Faktor Rezeki Atau Apa Teman-teman Karena Tidak Semuanya Bisa Tertolong Karena Ya Itu Tadi Pencernaannya Masih Lemah Kemudian Susu Formula Ya Emang Tidak Sebagus Susu Asinya Jadi Kita Tidak Bisa Sebenarnya Kita Tidak Bisa Menggantikan Asi Dengan Susu Formula Itu Tidak Mungkin Karena Sterilnya Susu Formula Dengan Asi Sudah Pasti Lebih Steril Dan Dan Kandungannya Vitamin Protein Juga Jauh Lebih Bagus Asi Daripada Susu Formula Tetapi Kan Kita Wajib Berusaha Untuk Membantu Kelinci Kita Hari Kelima Ini Sudah Sangat Jelas Sekali Teman Teman Pertumbuh Saudaranya Bisa 1 Banding 3 Ini Teman 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 Bisa Lihat Ini Sudah Bisa Dibilang 1 Banding 3 Ini Teman Teman Dan Yang Kita Susui Makin Lemes Makin Dingin Nah Itu Karena Saya Yakin Pencernaannya Kurang Bagus Dan Susunya Tidak Sebagus Susu Asi Teman Teman Namun Kita Tetap Wajib Berusaha Semoga Dua Kelinci Ini Masih Bisa Tertolong Oke Kita Bantu Dengan Susu Formula Lagi Teman Teman Pastikan Susunya Sudah Dingin Atau Jangan Terlalu Hangat Oke Kita Bantu Lagi Teman Teman Apakah Masih Mau Menyusu Atau Tidak Ini Kita Sama Satu Tetes Demi Satu Tetes Nah Ini Masih Mau Menyusui Teman Tapi Agak Lama Sekali Mungkin Karena Dia Terlalu Lemah Untuk Untuk Kasus Emang Di Bawah Lima Hari Masih Susah Teman Teman Pencernaan Dan Minum Minum Minumnya Atau Susunya Masih Susah Jadi Teman Teman Tetap Semangat Mungkin Cara Ini Cara Menyusui Formula Ini Mungkin Jika Teman Teman Anakan Kelincin Di Atas Lima Hari Di Atas Enam Hari Lebih Lebih Recommend Lebih Recommend Teman Karena Di Usia Usia Tersebut Kelinci Sudah Agak Besar Dan Pencernaannya Sudah Mulai Bagus Sehingga Dibantu Dengan Susu Formula Akan Lebih Meningkatkan Tingkat Keberlangsungan Oke Teman Teman Jangan Lupa Subscribe Ikuti Terus Channel MS Sampai Berjumpai Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Som Sat Tal